Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat, salam fisika, tetap semangat Sukses untuk Anda semuanya Kita ketemu lagi di pembelajaran fisika Kali ini kita akan membahas tentang Kompetensi Teori Relativitas Einstein Dan yang akan kita bahas adalah Penjumlahan Kecepatan Berdasarkan Relativitas Einstein Untuk lebih jelasnya, ayo pintar belajar fisika Ikuti pembahasannya Penjumlahan Kecepatan Berdasarkan Relativitas Einstein Untuk memahami kecepatan relatif berdasarkan konsep relatifitas Einstein Perhatikan ilustrasi berikut Ada sebuah pesawat luar angkasa Kita meninggalkan bumi dengan kecepatan V tertentu Misalnya, pesawat luar angkasa ini kita berikan notasi A Bergerak dengan kecepatan V1 0,6 C Sambil menembakkan sebuah roketnya dengan kita berikan notasi B Dan kecepatannya adalah V2 sama dengan 0,5 C Dan bumi kita berikan notasi C Nah, dari ilustrasi tadi Maka, mari lah atau bayangkan Anda A. Mengendari pesawat ruang angkasa dengan kecepatan 0,6 C Terhadap bumi dengan kecepatan V1 Kemudian Anda menembakkan roket V dengan kecepatan 0,5 C terhadap pesawat V2 searah dengan arah gerak pesawat Lihat ilustrasi di atas lagi Berapakah kecepatan relatif roket jika diamati orang yang berada di bumi Yaitu di C Ada sebuah pesawat Ruang angkasa Notasinya A Bergerak dengan kecepatan V1 sebesar 0,6 C Kemudian dia juga menembakkan sebuah roketnya Dengan notasi B Kecepatannya V2 sebesar 0,5 C Dan bumi diberikan notasi C Dalam hal ini V1 sama dengan VAC Coba perhatikan gambar Yaitu kecepatan relatif pesawat Terhadap bumi V2nya adalah VBA V meninggalkan A Dengan kecepatan relatif roket terhadap pesawat Dan V adalah sama dengan VBC Kecepatan relatif roket terhadap bumi Berdasarkan teori klasik oleh Newton Diperoleh bahwa V relatifnya jumlah kecepatannya adalah VAC ditambah VBA Sama dengan V1 ditambah V2 Sama dengan 0,6 C Plus 0,5 C Sama dengan 1,1 C Nah, menjadi pertanyaan disini Apakah mungkin Kecepatan suatu pesawat tadi Atau roket tadi adalah sama dengan 1,1 C Kecepatan cahaya Jawabannya adalah tidak mungkin Karena ini adalah Menyalai atau menimpang dari Postulat Einstein Yang nomor 2 Dimana Tidak ada benda Yang kecepatannya Melebih dari kecepatan cahaya Yaitu melebih dari 3 x 10 pangkat 8 meter per sekon Nah, berdasarkan hal tersebut Di atas Einstein mengoreksi Kesalahan ini dengan Memberikan Persamaan penjumlahan Kecepatan relativistiknya Untuk kasus Gerak satu dimensi Sebagai berikut Yaitu V sama dengan V1 plus V2 Dibagi 1 plus V1 Kali V2 Dibagi C pangkat 2 Nah, ini adalah Perumusan dari Einstein tentang Mengoreksi hasil Penjumlahan kecepatan Dari Newton V1 adalah Kecepatan Relatif benda 1 Terhadap Kerangka acuan V2 adalah Kecepatan Relatif benda 2 Terhadap Benda 1 Dan V adalah Kecepatan Relatif Benda 2 Terhadap Kerangka Acuan Kerangka acuannya Adalah bumi tadi Sebagai tempat Untuk mengamatinya Dan C kecepatan cahaya Yang besarnya 3 x 10 pangkat 8 meter Sekolah Min 1 Oke lah Kita gunakan Untuk penyelesaian Soal berikut Tentang Penjumlahan Kecepatan Relatifitas Einstein ini Dua pesawat Angkasa A dan B Berjalan Beriringan Kecepatan A sama dengan 0,8C Berhadap B Yang kecepatannya 0,6C Berhadap Pengamat Yang Diam Di Bumi Berarti Pengamat Disini Sebagai Kerangka Acuannya Berapa Kecepatan A terhadap Pengamat Nah Ini adalah Gambarnya Ada Orang Di bumi Melihat Pasawat Ruang Angkasa A dan Besat Ruang Angkasa B Yang Ditanyakan Berapa Kecepatan A terhadap Pengamat Nah Untuk penyelesaian Daripada Soal nomor Satu ini Dengan Menggunakan Persamaan V Sama dengan V1 plus V2 Dibagi 1 Plus V1 kali V2 Dibagi C Pangkat 2 Tadi Coba Untuk Diperhatikan Disini Tentang Masalah Sebagai Kerangka Acuannya Di V AC Sama dengan V Relatifnya Tadi Sama dengan Berapa Ini adalah Yang dipertanyakan Yaitu A Melihat A Dilihat oleh Orang yang ada Di V Dengan Menggunakan V Sama dengan V1 Plus V2 Per 1 Plus V1 Kali V2 Per C Pangkat 2 Maka V Sama dengan 0,8 C Ditambah 0,6 C Dibagi 1 Plus 0,8 C Kali 0,6 C Per C Pangkat 2 Sama dengan 1,4 C Dibagi 1,48 Sama dengan 0,946 C Nah itu adalah Kecepatan Relatifnya Soal yang Nomor 2 Seorang Pengamat Di bumi Melihat Dua pesawat Angkasa A dan B Datang dari Arah Berlawanan Masing-masing Kecepatannya adalah 0,8 C Dan 0,6 C A Berapakah Kecepatan A Dan B Terhadap Pengamat Itu B Berapa Kecepatan Pesawat A Menurut B Dan C Berapa Kecepatan Pesawat B Menurut A Oke kita Selesaikan Untuk soal Nomor 2 Ini A Berapa Kecepatan A dan B terhadap Pengamat Itu Karena Bumi Terdiam Dianggap Diam Maka Kecepatan A Menurut Pengamat Adalah 0,8 C Dan Kecepatan B Menurut Pengamat Adalah Sama Dengan 0,6 C Untuk Yang B Berapa Kecepatan Pesawat A Menurut B Kecepatan A Terhadap B Maka B Dianggap Dian Dan Bumi Bergerak Relatif Terhadap B Dengan Kecepatan 0,6 C Nah Perhatikan Gambarnya Pesawat A Kecepatan B1 Ke kanan Bumi Seolah Bergerak Kecepatan B2 Ke kanan Menuju Ke B B Yang Mengamati Maka B1 Sama Dengan Kecepatan A Terhadap Bumi 0,8 C Dan B2 Terhadap Kecepatan Bumi Terhadap Pengamat Adalah Besarnya Sama Dengan 0,6 C Selanjutnya Untuk Yang C Kecepatan B Terhadap A Maka A Dianggap Dian Dan Bumi Bergerak Relatif Terhadap A Dengan Kecepatan 0,8 C Perhatikan Gambarnya A Adalah Yang Mengamatinya B Bergerak Menuju A Seolah C Bergerak Menuju Ke A Dengan Kecepatan V1 Dan V2 Maka V1 Sama Dengan Kecepatan B Terhadap A Sama Dengan 0,6 C Dan V2 Kecepatan Bumi Terhadap A Sama Dengan 0,8 C Maka V Sama Dengan V1 Plus V2 Per 1 Plus V1 Kali V2 Per C Pangkat 2 Sama Dengan 0,6 C Plus 0,8 C Dibagi 1 Plus 0,6 C Kali 0,8 C Per C Pangkat 2 Sama Dengan 1,4 C Dibagi 1,48 C Sama Dengan 0,946 0,946 Demikian Pembahasan Penjumlahan Kecepatan Berdasarkan Relativitas Einstein Yang ternyata Berbeda Dengan Penjumlahan Kecepatan Berdasarkan Fisika Klasik Yang Didasarkan Dari Hukum Newton Semoga Anda Semuanya Bisa Memahami Dengan Sebaik-baiknya Dan Ayolah Kita Belajar Pintar Fisika Salam Sehat Salam Fisika Tetap Semangat Sukses Untuk Anda Semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai